ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gurus raham di video analisa sinyal forex untuk 14 hingga 18 Maret 2023 jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram gurvorex underscore edi jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya gurvorex underscore edi untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap berinya jadi seperti biasa kita sudah ada beberapa analisa di sini ada XAWSD atau gold kemudian ada US100 US100 ini adalah salah satu indeks Nasdaq ya teman-teman ya akan tetapi kalau di beberapa broker mungkin namanya beda-beda ya nah ini di US100 ini nama universalnya teman-teman kalau di Octa FX itu namanya NAS100 ya teman-teman ya kemudian ada EURUSD lalu ada GBB JPYen USD SWE strength dan yang terakhir ada USD JPYen nah disini kan udah ada tipe-tipe analisanya misalnya XAWSD dari M5 hingga H1 kemudian ada H4 yang juga ini di US100 atau NAS100 dan untuk EURUSD dari di M5 hingga H4 dan yang disini juga ada keterangannya kita ambil posisi buy ini alasannya ada break up structure di US100 juga kurang lebih sama ada keterangannya buy dan analisanya ada break up sucker dan disini yang lainnya juga kurang lebih seperti itu teman-teman nah disini juga lengkap untuk sinyalnya teman-teman jadi selain dari letak entry nya stop loss nya TP nya nah disini kita juga ada resiko loss per 0,01 lot nya jadi teman-teman tinggal kalkulasikan sendiri untuk setiap entry nya gitu jadi teman-teman bisa pilih loss yang sesuai dengan resikonya gitu teman-teman nah disini untuk gold sendiri setiap 0,01 lot gold resikonya itu minus 6,45 dollar resiko loss per 0,01 lot nya itu sekitar 5,96 dollar resiko recent reward 1,5 dan expired nya 18 Maret gitu teman-teman untuk euro USD kurang lebih juga sama disini ada resiko loss per 0,01 lot disini ada recent reward dan ada expired nya juga gitu teman-teman oke jadi seperti biasa untuk selalu gunakan resiko maksimal 1% dari equity teman-teman ya karena apa karena disini kita ada beberapa banyak ya untuk analisanya disini mulai dari Excel USD terus ada dana 100 dan ini kalau di total semua ada sekitar 6 ya teman-teman 6 1,2,3,4,5,6 ya 6 ya teman-teman ya terus kita juga bisa lakukan partial profit taking ketika kita sudah running di recent 2 1 banding 1 ya 1 banding 1 atau 1 banding 2 gitu jadi kalau teman-teman open nya itu lebih dari 0,01 lot teman-teman bisa lakukan partial profit taking gitu teman-teman untuk mengamanda sebagian keuntungan kita gitu teman-teman dan untuk mengurangi risiko kita bisa pindahin stop loss nya itu di entry teman-teman oke jadi seperti biasa ya untuk analisanya bisa saya punya aja disini ini ada ecawsd ini ada US1 naszego 100 euro usd jpb jp jp nelasya 161 dan USD jp nelasya 104 oke gak usah berlama-lama Langsung aja kita bahas satu-per-satu dari exaa chwil terlebih dahulu tapi jangan lupa like terlebih dahulu ya teman-teman ya tapi sebelum itu disini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex kemudian ada gold kemudian ada commodity lain seperti oil selain itu ada juga index kemudian ada saham dan crypto dengan kondisi spread yang sangat bagus untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account nah buat para pemula yang lagi belajar trading teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management analisa dan strategi jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX ini bisa di download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman dengan menggunakan kode promo ini kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman oke kita sekarang sudah dari XAUUSD lebih tepatnya di time frame H4 teman-teman dan seperti yang teman-teman lihat disini market itu sudah mulai menunjukkan perubahan arah trend menjadi bullish ya teman-teman ya ditandai dengan sebuah konfirmasi quotes disini teman-teman ya jadi dari konfirmasi quotes yang ada disini teman-teman bisa lihat bahwa dia ergar sudah berhasil break dari lower hike sebelumnya membentuk higher hike kemudian dia berhasil retest ya setelah retest disini dia masuk ke area demand disini teman-teman lalu langsung nge-pump lagi dan dia membentuk break up structure disini teman-teman nah setelah dia membentuk break up structure kemungkinan dia akan retest kembali ya teman-teman ya nah untuk retest kembali disini kita bisa perhatikan area-area penting ya yang ada dari tempat disini pertama dari Fibo nah disini di area Fibo kita coba ambil di bawah Fibo 50 teman-teman kenal dari kita lihat disini pergerakan dia nge-pump ini cukup tinggi ya teman-teman ya kalau kita lihat dari sini ya itu dari harga awalnya itu 1809 dan sekarang tadi sudah sempat sentuh 1913 ya jadi kurang lebih naik sekitar 1000 pips ya teman-teman ya dan kalau kita perhatikan disini dia ada target masih ada target kenaikan sampai ke area ini teman-teman nah ini adalah area supply strong supply nya jadi kemungkinan dia masih bisa untuk lanjut naik gitu teman-teman kalau gitu kita bisa coba ambil posisi buy sebenarnya sebelumnya kita sudah ambil posisi buy ya disini ya di sinyal minggu lalu kita ambil posisi buy disini dan kita TP di area ini di higher high sebelumnya jadi dari kita ambil buy di area demand terus kita berhasil TP di higher high sebelumnya karena disini dia sudah berhasil membentuk break up structure berarti mark up structure nya itu dari low ke high ya disini jadi disini kita bisa perhatikan areanya kita tinggal tarik dari low ke high kita bisa ketemu area vivo mana yang jadi area penting seperti di vivo 50 atau ke area OTE seperti ini teman-teman kita cek ke time frame H1 nah di time frame H1 disini teman-teman bisa perhatikan disini ada area demand ya teman-teman ya dan kalau kita perhatikan disini juga adanya liquidity semacam equal low jadi ada potensi harga akan kembali untuk menembus liquidity equal structure baru setelah itu dia akan melanjutkan kenaikan teman-teman jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya dan saya rasa masih wajar sih untuk koreksi sedalam itu ya karena kalau kita lihat juga kenaikannya juga cukup tinggi dari beberapa minggu ini dari 8 Maret dengan sampai 13 Maret berarti satu minggu ya teman-teman ya jadi cukup wajar kalau dia akan koreksi kurang lebih sekitar 500 pips ya teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Excel USD nya dan kita next kita lanjut ke di S100 atau NAS100 disini kita perhatikan dari market besarnya itu dia beris ya market besarnya dia beris harga sebelumnya dia sudah berhasil tembus ke area equal structure disini disini ada equal structure equal low harga berhasil trike bawah baru swipe ke atas lagi membentuk liquidity baru di area ini teman-teman nah ini kalau kita perhatikan di time frame M15 teman-teman bisa perhatikan disini adanya market structure baru disini teman-teman nah disini dia sudah membentuk suatu konfirmasi bahwa dia sudah trick up structure disini dia sudah membentuk konfirmasi coach ya dan dia ada potensi untuk kembali ke area demand sebelumnya kalau kita perhatikan disini agak masih sideways ya masih sideways di area ini teman-teman jadi kita tinggal tunggu bentar lagi mungkin ada news teman-teman ya karena bentar lagi ada news kemungkinan pergerakan sebentar lagi akan agak cukup volatile ya teman-teman ya kemungkinan dia akan swipe swipe liquidity antara ke atas dulu baru ke bawah dulu baru kenaik dulu atau sebaliknya teman-teman ya kita lihat untuk pasang by limitnya jadi cukup jauh teman-teman kita bisa perhatikan lebih detailnya di time frame M5 kita ambil order box yang ada di sini teman-teman ya jadi di candle beris terakhir sebelum dia nge-pump kemudian disini juga ada fair value gap gitu teman-teman kita bisa lihat disini ada fair value gap di time frame M5 gitu ya adanya fair value gap atau imbalance area gitu oke jadi cukup berjelas ya untuk NAS 100 atau US 100 nya kemudian next kita pergi ke EURUSD ke EURUSD kita langsung ke H4 lebih dahulu untuk lihat market time frame lebih tingginya gitu teman-teman di time frame tingginya market sudah berhasil break up structure disini ya teman-teman ya tapi kalau kita lihat di time frame H1 nya dia masih memiliki gap yang belum tertutup gitu teman-teman kita lihat disini adanya semacam gap ya dari close nah disini masih ada gap yang belum tertutup kemungkinan harga masih bisa untuk menutupi area gap ini teman-teman dan dibawah juga adanya fair value gap gitu teman-teman nah jadi kita bisa ambil posisi P di area demand yang sebelah sini teman-teman kemudian next kita lihat di jbp japan yang di jbp japan yang harga sebelumnya dia sudah berhasil respect ya masuk ke area fair value gap yang ada disini kita bisa lihat ini kalau kita lihat disini ada fair value gap di time frame H1 ya teman-teman ya ini masuknya ke sinyal sebelumnya karena sinyal sudah expired jadi ya ini tidak kehitung lagi gitu teman-teman walaupun harga sudah respect masuk ke sini ya sayang sekali sinyalnya sudah terlanjut expired jadi kita pasang sinyal lagi disini teman-teman nah untuk sinyal yang ada disini kita di time frame H2 di time frame H2 kita lihat disini ada area supply cukup bagus karena kalau kita lihat disini harga itu sebelumnya sudah berhasil swap liquidity atas bawah jadi harga sudah swipe ke bawah kemudian swipe ke atas baru ke bawah lagi disini dan sekarang harga menunjukkan suatu konfirmasi quotes ya disini ya teman-teman ya jadi dari semua skenario ini kita bisa simpulkan bahwa marketnya ini sedang menuju ke baris gitu teman-teman nah kita bisa perhatikan disini dari higher high higher low terus kemudian disini ada higher high kemudian disini harga sideways berada disini kemudian harga berhasil break ke bawah ya break handle walaupun dia sekarang sedang naik tetapi disini harga sudah break candle disini teman-teman berarti disini sudah konfirmasi untuk quotes gitu teman-teman kalau kita perhatikan disini jadi area supply gitu teman-teman terlebih area itu juga masuk ke area OTE gitu teman-teman optimal trade entry gitu teman-teman kalau kita tarik Fibo dari atas ke bawah dari high ke low dia masuk ke area OTE area OTE itu meliputi dari Fibo 62 hingga Fibo 79 gitu teman-teman jadi area cukup bagus teman-teman untuk kita entry sebelumnya ya untuk CPD japan-jen yang jelas untuk selalu gunakan resiko yang sesuai equity gitu teman-teman atau resiko 1% dari equity gitu teman-teman next kita ada di USD 6 rank di USD 6 rank dia tampaknya gak cukup berat untuk naik teman-teman ya walaupun tadi sebelumnya dia sudah ada potensi dia akan naik tetapi dia sekarang mulai menunjukkan adanya penurunan lagi gitu teman-teman tetapi disini adanya fair value gap bisa jadi dia akan mencoba naik terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan penurunan lebih dalam lagi gitu kalau kita perhatikan di time frame besarnya seperti MHH4 dia memang lagi strong bearish ya kalau kita perhatikan diri H4 sendiri dari bentuk candle tricknya saja sudah seperti ini kalau kita lihat di time frame daily atau weekly kalau dari tempat time frame weekly sendiri dia ada potensi sebenarnya untuk naik itu ada potensi tetapi gagal ya untuk ditembus walaupun dia sebelumnya ada potensi naik ke area ini tetapi kenaikan sebelumnya ini dia gagal untuk masuk ke area ini karena jadi dia akan melanjutkan penurunan lebih dalam lagi teman-teman karena disini dia sudah berhasil break membentuk change character juga berada disini next yang terakhir kita ada usd japanian di usd japanian cukup bagus teman-teman kalau kita perhatikan pergerakan harganya cukup bagus dan disini ada higher high sudah tertembus menjadi break up structure disini kemudian disini jadi valid higher low dan disini harga sudah berhasil break menjadi coach teman-teman setelah dia berhasil break jadi coach kemudian dia sekarang sedang koreksi ya teman-teman dia sedang koreksi masuk ke area OTE mungkin sebelum dia melanjutkan penurunan lagi gitu teman-teman kalau kita lihat kita coba entry masuknya itu di fair value cap ya ini jadi kita ambil order blocknya itu kita ambil posisi sellnya itu tidak di area order block gitu teman-teman walaupun di H4 dia masuk ke area order block H4 ya teman-teman tetapi disini untuk lebih presisinya kita tidak entry di order block H4 gitu kita lebih lihat di time frame kecilnya seperti H1 kita lihat disini adanya fair value gap gitu teman-teman nah disini untuk coba lihat di N30 oke coba lihat di H2 nah di H2 ini fair value gapnya cukup jelas ya dari pada yang tadi kita bisa lihat disini jarak antar ekor sebelum dan ekor sesudahnya itu cukup bagus untuk kita coba entry disini dan untuk entrynya itu kita pakai desain reward 1 banding 11 juga lalu untuk TP kita berada di low terakhir sekolah ini atau low sebelumnya jadi cukup jelas ya teman-teman untuk beberapa sinyalnya kalau kita lihat lagi di USD japan nya di time frame tingginya seperti H4 nah disini saya pasang 2 Fibo ya jadi dari Fibo untuk Paris dan ada Fibo untuk Bullish gitu teman-teman untuk Fibo untuk Bullish dia ada potensi untuk turun sampai ke area OTE seperti ini ya karena disini marketnya dia sudah berhasil coach kalau kita perhatikan disini ada break up structure break up structure break up structure break up structure kemudian dia berhasil coach disini dan dia sekarang sedang koreksi masuk ke area OTE gitu teman-teman ada potensi dia akan masuk ke area OTE baru selanjutnya dia naik jadi untuk saat ini dia market pendeknya dia sedang menuju ke area OTE terlebih dahulu karena disini dia sudah terkonfirmasi untuk Paris gitu teman-teman oke jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman dari video-video kita analisa minggu ini terima kasih yang udah menonton semoga bermanfaat dengan video ini yang udah profit pertahankan yang masih lost terus belajar pertahankan risk managementnya karena itulah kunci untuk profit konsisten jangka panjang so ikuti terus video-video analisa sinyal korek di video-video selanjutnya jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar jangan lupa like share and subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati